selamat menikmati 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 ya itu teks fabel ya itu teks fabel selamat menikmati Kalau ini teks pabel ini Nah untuk bisa mengetahui itu Mari kita coba identifikasi bersama-sama Dengan kita baca teks pabel Yang singkat ya mas ya Nanti dari teks itu Kita akan dapat gambaran secara jelas Kalau di awal kita sampaikan Teori-teorinya nanti malah Belum itu, kita coba bedah nanti Teks yang kita bacakan Saya bacakan Ada teks pabel Berjudul Kupu-kupu berhati mulia Ini dikisahkan Pada suatu hari yang cerah Ada seekor semut Tapi nanti sebelumnya ini ya mas Anak-anak yang kelas 7 itu tolong bisa dicatat Disiapkan alat tulis Dicatat kemudian dicatat Peristiwa-peristiwa yang penting Urutan peristiwanya Sehingga nanti kita bisa mengupas bersama-sama Begitu ya anak-anak ya Siapkan alat tulis Catat peristiwa-peristiwa secara Perudutan dari awal sampai Akhir Nah saya mulai dari Pertama Bahwa judulnya adalah Kupu-kupu berhati mulia Kemudian dikisahkan Pada suatu hari yang cerah Ada seekor semut Berjalan-jalan di taman Ia sangat bahagia Karena bisa Berjalan-jalan melihat taman yang indah Sang semut berkeliling taman Sambil menyapa binatang-binatang Yang berada di taman itu Coba diperhatikan ini paragraf pertama Kemudian di paragraf berikutnya Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon Sang semut mengecek Bentuk kepompong yang jelek Karena bentuknya yang jelek Ia tidak bisa pergi kemana-mana Hai kepompong Alangkah jelek nasibmu Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu Ayo jalan-jalan Lihat dunia yang luas ini Bagaimana nasibmu Jika ranting itu patah Teriak semut dengan pongahnya Sang semut selalu membanggakan dirinya Yang bisa pergi ke tempat yang ia suka Bahkan sang semut Kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya Sang semut merasa bahwa dirinya Adalah binatang yang paling hebat Si kepompong hanya diam saja Mendengar ejekan tersebut Pada suatu pagi Sang semut kembali berjalan ke taman itu Karena hujan Di mana-mana terdapat genangan lumpur Lumpur yang lincin Membuat semut terkelincir ke dalam lumpur Ia terjatuh ke dalam lumpur Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu Semut berteriak Tolong bantu aku Aku mau tenggelam Tolong Tolong Teriakan kecang semut Untuk meminta bantuan Terdengar semakin lama Semakin merendah Untunglah Saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas Kemudian kupu-kupu menjelurkan sebuah ranting ke arah semut Semut Peganglah erat-erat ranting itu Nanti aku akan mengangkat ranting itu Lalu sang semut memegang erat ranting itu Si kupu-kupu mengangkat ranting itu Dan menurunkannya di tempat yang aman Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu Karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya Ia memuji Kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji Mendengar pujian itu Kupu-kupu berkata kepada semut Aku adalah kepompong Yang pernah diecek Kata si kupu-kupu Ternyata kepompong yang dulu ia ejek Sudah menyelamatkan dirinya Akhirnya Sang semut berjanji kepada kupu-kupu Bahwa dia tidak akan menghina Semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu Itu ceritanya tentang Kupu-kupu berhati mulia Ini maknanya dalam sekali ya Betul sekali Gak boleh sombong atau terlalu percaya diri Ya betul Lalu dari kisah atau cerita tersebut Gimana nih Bu untuk kita mulai ulas saja Jadi anak-anak tadi sudah menuliskan urutan peristiwanya Jadi kalau diurutkan nanti kita akan bahas Tetapi nanti secara umum anak-anak saya kira sudah bisa menangkap isi Dari dongeng atau dari fabil yang sudah saya sampaikan Kita akan lihat ciri-cirinya apakah betul demikian Yang pertama ciri-ciri tek fabil itu ternyata tokoh yang berfungsi Itu adalah hewan Betul ya anak-anak tadi tokohnya itu hewan apa? Si kupu-kupu dan juga semut Kemudian yang kedua tema dari cerita fabil tersebut Umumnya mengenai hubungan sosial Betul tidak anak-anak ya hubungan sosial Jadi disitu saling tolong menolong Itu kan ada dalam kehidupan masyarakat ya Dalam kenyataan memang ada hubungan yang Apa yang membutuhkan kita tolong Nah ini apalagi sedang ada covid-19 ya mas ya Jadi kita memang ini waktunya untuk berbagi menolong yang membutuhkan Anak-anak juga bisa melakukan hal demikian Kemudian cerita yang lain lagi Mengejek misalnya pernah juga anak-anak jumpai ya Dalam kehidupan anak-anak temannya mengejek Atau bahkan kalian pernah mengejek Nah itu sifat-sifat yang harus dihindari Begitu Kemudian yang berikutnya itu ada pengarakter Pengkarakteran Pengarakteran yang digambarkan pada Bafil Menyerupai perilaku manusia Seperti baik, buruk, egois, cerdik Itu tadi kan saya kira sifat-sifat yang ada dalam Teks tadi, dalam dongeng tadi itu Biasa kita jumpai dalam kehidupan masyarakat Kemudian sudut pandangnya adalah Sudut pandang orang ketiga Itu kalau dalam unsur intrinsik Anak-anak tentu sudah mempelajari Ada sudut pandang dalam penceritaan itu Ada sudut pandang orang pertama Orang kedua Dua kelihatannya gak ada ya Orang ketiga Orang pertama dan orang ketiga Nah ini sudut pandangnya biasanya Kalau Bafil pakai orang ketiga Jarang ada cerita Bafil yang pakai orang pertama Misalnya aku, aku begitu kan Jarang, tapi biasanya orang ketiga Kemudian Alurnya tadi maju atau mundur anak-anak Maju Karena terus dari awal sampai Akhir ya Akhir peristiwa itu Jelas itu adalah alurnya Alurnya maju Kemudian di dalam Tadi cerita Bafil juga terdapat konflik Yang melingkupi permasalahan Dalam dunia hewan yang sama dengan Dunia manusia Betul ya Tadi sudah saya sampaikan di awal Kemudian cerita Bafil juga lengkap Dengan ada latar tempat Latar waktu, latar sosial, latar emosional Itu ada semua disitu ya Kemudian Ciri bahasa yang digunakan adalah Bersifat narasi atau naratif Berurutan tadi ya Berurutan Kemudian bahasanya juga ada Tadi kutipan ujaran-ujaran langsung Itu ya Kemudian di dalamnya jelas ada amanat Atau pesan yang ingin disampaikan kepada Pembaca Begitu Oke Baik Ibu nanti kita akan lanjut lagi Mengulas terkait kisah tadi Seperti apa Dan tentunya Saya juga masih ajak pendengar Yang mau bertanya Mengenai materi kita pada pagi hari ini Bisa langsung bergabung melalui SMS atau WA di 081-327-312222 Atau bisa juga melalui line telpon Di 0281-632-3336 RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Baik pendengar Terutama untuk siswa-siswi SMP Yang berada di bangku kelas 7 Kita masih membahas tentang Teks Fabel Bersama Ibu Umi Beliau ini mengajar di SMP Negeri 1 Purwokerto Tadi kita sudah Menyimak kisah Tentang Kupu-kupu berhati mulia ya Kita tadi sudah membedah terkait ciri-cirinya Dan sudah sesuai Lalu Untuk selanjutnya ini Ibu Apalagi nih yang bisa kita tahu Kalau ini adalah Teks Fabel atau bukan Mungkin dari strukturnya Atau gimana Ibu? Ya betul Kita selanjutnya Kita akan bahas strukturnya ya Oke Kalau pengertian Saya kira anak-anak sudah tahu Tadi dari ciri-ciri itu Bisa disimpulkan bahwa Teks Fabel itu ternyata adalah Suatu cerita yang mengisahkan Dunia hewan Yang perilakunya Seperti manusia Itu mungkin pengertian Secara inti begitu ya Anak-anak Selanjutnya kita akan lihat Struktur Struktur Teks Fabel Jadi struktur Teks Fabel itu Hampir sama dengan Cerpen Dengan Teks Narasi Fantasi Yang sudah dipelajari Di semester 1 Jadi strukturnya Ada Empat Yang pertama adalah Orientasi Kemudian Komplikasi Resolusi Dan yang terakhir adalah Koda Kita coba akan lihat Satu persatu ya Mas Dasan ya Yang orientasi Itu yang seperti apa Kalau tadi anak-anak sudah Menulis urutan peristiwanya Maka pada Paragraf 1 tadi Itu kan dijelaskan tentang Seekor semut yang berjalan-jalan Di taman Gitu yang pertama tadi ya Kemudian semut Melihat sebuah kepompong Di atas pohon Itu yang dinamakan Orientasi Jadi pengenalan Jadi sebuah teks Biasanya diawali dengan Pengenalan Kalau alurnya Alur Maju Itu akan dimulai Dengan pengenalan Jadi orientasi Adalah merupakan Bagian yang ada Pada awal cerita Pada bagian tersebut Diurekan mengenai Tokoh-tokoh yang ada Suasana Lokasi Dan waktu Dan pengenalan Background Kepada pembaca Atau pendengar Jadi anak-anak Mestinya tahu Tadi ketika saya Bacakan Yang pertama itu Tentang semut Yang berjalan-jalan Di taman Jadi belum ada masalah Belum ada konflik Itu yang namanya Orientasi Itu struktur yang pertama Struktur yang pertama Lalu yang kedua Struktur yang kedua Itu tadi Namanya adalah Komplikasi Nah komplikasi Kalau tadi Anak-anak sudah Menuliskan urutan Peristiwanya Itu sudah mulai Ada masalah Jadi yang pertama Mungkin tadi Semut mengecek Kepompong Yang tidak bisa Berjalan-jalan Ini kan sudah ada Konflik Mengecek Kemudian yang berikutnya Itu tadi Semut Mengbanggakan dirinya Sebagai hewan Yang paling hebat Ini juga sudah Semakin naik Gitu ya Kemudian Tetapi yang Berikutnya itu Si kepompong Ternyata hanya Diam saja Melihat kesombongan Si Semut Kemudian Semut Tergelincir Kedalam lumpur Ini sudah masuk Puncaknya Kemudian Semut Berteriak Sekencang mungkin Untuk meminta Bantuan Itu adalah Komplikasi Jadi puncaknya Adalah ketika Semut Berteriak Sekencang mungkin Untuk meminta Bantuan Jadi di dalam Komplikasi itu Juga bertingkat-tingkat Semakin lama Semakin Naik Sehingga Sampailah pada Puncak ketegangannya Maka dari situ Anak-anak bisa Menyimpulkan Yang namanya Komplikasi itu Adalah bagian Munculnya Permasalahan Dimana Tokoh utama Bertentangan Dengan Konflik Bagian konfliknya Harus terdapat Dalam teks Fabel Apabila tidak Terdapat konflik Maka Masalah harus Diciptakan Nah ini Kalau sebuah Karya sastra Sebuah Cerpen Narasi Atau Fabel Itu Kita akan Mengatakan Sebuah teks Bagus atau tidak Itu ketika Ada konfliknya Itu tajam Konfliknya Itu ekstrim Kalau hanya Data-data saja Kan nanti Tidak menarik Jadi Jadi anak-anak Sudah tahu Itu yang namanya Komplikasi Itu bagian inti Dari sebuah Cerita Oke Dan yang selanjutnya Itu resolusi Ya ibu Iya betul sekali Resolusi Jadi resolusinya Tadi itu Ketika ada Puncaknya Tadi ketegangan Berteriak-teriak Itu masuk Komplikasi Resolusinya itu Ternyata kupu-kupunya Itu menolong Menolong semut Kemudian Sang semutnya Juga berterima kasih Kepada kupu-kupu Yang telah Menyelamatkannya Dan ini yang menarik Di sini Kupu-kupu Menjelaskan Bahwa dia adalah Kupu-kupu Yang pernah Disecek oleh Semut Kepompong Yang dulu pernah Disecek oleh Semut Nah disini itu Putar baliknya Disini Itu ya Jadi itu yang namanya Resolusi Jadi Resolusi adalah Bagian teks Yang mengandung Pemecahan Masalah Yang sudah dialami Ataupun yang dirasakan Oleh toko Dalam cerita Wabil Itu bagian yang Ketiga Resolusi Dan yang terakhir Itu adalah Koda Betul Koda Koda itu Ternyata Ini yang terakhir Itu kalimat terakhir Akhirnya Sang semut Berjanji kepada Kupu-kupu Bahwa dia Tidak akan Menghina semua Makhluk ciptaan Tuhan Yang ada di Taman itu Itu koda Jadi yang namanya Koda adalah Bagian akhir Yang biasanya Sering diselipkan Nilai-nilai moral Maupun amanat Yang dapat diambil Dari cerita itu Sendiri Nah Koda itu Sifatnya itu Tidak Wajib Kadang ada Fabel yang Kodanya ada Tapi ada juga Yang tidak ada Maka dari situ Kalau yang tidak ada Kodanya berarti Pesan-pesannya itu Secara tersirat Disimpulkan oleh Pembaca Dari peristiwa Yang terjadi Tetapi kalau ada Kodanya berarti Pesan-pesannya Disampaikan secara Tersurat Begitu ya Itu jadi ada Empat struktur Teks Fabel Oke ini ada Kita jawab satu pertanyaan dulu Ibu Yang sudah masuk Dari Susi Yang ada di Purwokerto Mau tanya Ibu Apakah Untuk teks Fabel sendiri Ada aturan Mengenai jumlah Paragraf Ataupun alinianya Sendiri Iya Pertanyaan yang Bagus sekali ya Dari Mbak Susi Susi Iya Dari SMP mana itu mas Enggak menyebutkan ini Oh enggak menyebutkan Iya Iya betul Pertanyaan yang bagus Bahwa Sebuah Teks Fabel Ataupun Narasi Ataupun Surpen Saya kira Tidak ada batasannya Iya Artinya Tergantung kebutuhan Ketika si pencipta Penulis itu Membuat teks Yang penting ada Orientasi Ada komplikasi Dan ada Resolusi Resolusi Dan panjang pendeknya Cerpen Tentu Karya Sarsta itu kan Ada bentuk cerpen Ada bentuk novel Ada bentuk roman Kalau cerpen Sama seperti Fabel Itu hanya menceritakan Satu peristiwa Yang sangat menarik Dan biasanya Tidak mengakibatkan Perubahan nasib Pada tokoh-tokohnya Tetapi kalau novel Itu menceritakan Beberapa episode Kehidupan Tokoh-tokohnya Dan biasanya Menyebabkan Perubahan Nasib Kemudian Ada lagi Yang namanya Roman Itu menceritakan Dari lahir Sampai mati Ada kan Roman Siti Nubaya Itu Masuk roman Dari bayi Sampai meninggal Lengkap Perjalanan hidup Tokoh diceritakan Tetapi kalau novel Hanya beberapa episode Yang luar biasa Sedangkan cerpen Hanya satu peristiwa Yang sangat menarik Ini sepertinya Ada satu lagi Yang masuk Ibu Ini dari Rina Di SMP2 Batu Raden Mau bertanya Ada gak sih Pertanyaan-pertanyaan Yang sering muncul Ditanyakan Saat Teks fabel Pertanyaan Ujian Kali Ini cuma pertanyaan-pertanyaan Yang muncul Di soal Teks fabel Ya betul Yang di Biasanya Yang ditanyakan Ketika Ujian Ketika ulangan harian Ketika nanti Penilaian akhir tahun Ya akan ditanyakan Tentang struktur Ciri-ciri Tek fabel Kemudian Unsur Inrinsik Ada tema Latar Amanat Itu Biasanya juga Sering ditanyakan Begitu Oke jadi Sambil baca Sambil dicatetin ya Kayak tadi ya Peristiwanya Seperti apa Gitu-gitu ya Oke kita lanjut lagi Ibu Tadi kita sudah Membahas tentang Struktur teks Cerita fabel Sendiri ada Orientasi Komplikasi Resolusi Dan juga koda Dimana koda ini Tidak wajib ya Bu ya Tidak wajib Oke jadi kalau misalnya Tidak ada koda Berarti ini bukan teks fabel ya Iya betul Selanjutnya Untuk teks fabel sendiri Ini ada jenis-jenis Apa dipecahkan lagi gitu Atau enggak sih Bu Oh teks fabel ya Iya Jenis-jenisnya Itu tadi yang sudah Saya sampaikan Ada teks fabel Yang ada koda Dan ada yang tidak pakai Koda Kemudian dari sudut pengisahannya Itu ada fabel yang sifatnya alamiah Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu Alamiah seperti yang biasa Dialami oleh hewan Tetapi ada juga Yang sudah ada perubahan Dimodifikasi Jadi seolah-olah dalam kehidupan nyata manusia Jadi nanti ada hewan itu Tinggalnya di rumah Gitu Di rumah yang bagus Nah padahal kan Kenyataan Kayak masya yang tebir gitu ya Bu ya Iya betul Begitu Jadi ada dua itu Yang alamiah mereka tinggalnya di hutan Kemudian perilakunya Ya alamiah lah Seperti pada umumnya hewan Tapi ada juga yang Yang sudah modern gitu ya Bu Yang sedikit di Itu Oke Kalau Misalkan Gimana sih caranya Untuk kita membuat Atau menyusun Teks fabel sendiri ini Oh ya Pengen membuat mungkin Pendengar Yang ada di rumah Membuat teks fabel ya Ya Saya kira Seperti dengan Cerita yang lain Kalau kita membuat cerpen Yang pertama ya kita tentu harus Temanya Seperti tadi kan Apa Yang semut itu Berhati mulia Itu kan berarti disitu Kita buat temanya dulu Temanya itu berarti apa ya Kesombongan Akan Apa Apa Akan berbalik ya Akan meruntukkan juga Harga dirinya dia Nah itu Dari awal kita tentukan tema Seperti itu Kemudian kita Ciptakan tokoh-tokohnya Kemudian kita buat kerangkanya Kemudian dikembangkan Sehingga menjadi sebuah Teks fabel yang lengkap Saya kira itu langkah-langkahnya Oke Baik Mungkin tadi ada yang mau Dibedah lagi Bu Dari kisah tersebut atau Oh iya Ini tadi kan struktur Sudah Struktur sudah Ini dari kebahasaan Oke Nah dari kebahasaan Gimana nih Bu Yang biasa kita jumpai Dalam Teks fabel Itu ya Yang pertama Itu Di dalam Teks fabel Kita akan Belajar juga Tata bahasa ini Jadi Teks fabel Sebuah teks Itu tapi Jadi media kita Juga untuk belajar Kaidah-kaidah kebahasaan Oke Iya Yang pertama itu Bahwa kita Di dalam Teks fabel Nanti akan banyak Dijumpai dengan Kata kerja Aktif transitif Dan kata kerja Aktif intransitif Anak-anak tahu Belum kata kerja Aktif transitif Kalau saya belum Bu Iya Kata kerja Aktif transitif Dan kata kerja Intransitif Penentu Bahwa sebuah Kata Kalimat itu Kita katakan Sebagai aktif Transitif Itu apabila Predikatnya itu Berawalan Me Ya Kemudian berawalan Me itu Ini saya pakai Cara yang paling mudah Biar anak-anak cepat Itu ya Berawalan Me Dan bisa kita ubah Menjadi kalimat pasif Menjadi berawalan Di Itu akan menunjukkan Bahwa kata kerja Itu adalah Kalimat itu adalah Kalimat aktif Transitif Contoh Menulis Bisa ya Diubah jadi Di Ditulis Artinya Ketika nanti ini Kita masukkan Dalam sebuah kalimat Pasti akan membutuhkan Objek Saya menulis Apa gitu ya Saya menulis Cerpen Mesti gitu kan Cerpen Ditulis Saya Itu mesti Jadi itu Adalah Kalimat aktif Transitif Itu Tetapi kalau Misalnya Adik menangis Adik menangis Terseduh-seduh Menangis bisa diubah Jadi ditangis Tidak Tidak Karena dan itu Tidak akan membutuhkan Objek Itu yang namanya Kalimat Apa Intransitif Tidak membutuhkan Objek Itu kalau yang Sama-sama Berawalan Me Adik Merayap Itu misalnya Merayap Dirayap Tidak bisa Dan itu mesti Kalau pakai kata kerja Merayap Itu tidak akan Membutuhkan Objek Meninggi Suaranya meninggi Sampai angkasa Itu juga tidak akan Membutuhkan Objek Karena meninggi Ditinggi Tidak ada Beda lagi Kalau meninggikan Itu lain lagi Itu Anak-anak ya Jadi yang namanya Kata kerja Aktif Transitif Itu banyak Dijumpai Di dalam Teks Fabel Contohnya ini Anak-anak yang sudah Kita dengarkan tadi Misalnya Ia melihat Sebuah kepompong Di atas pohon Ia melihat Melihat itu kan bisa Dilihat Ia subyek Melihat predikat Sebuah kepompong Sebuah kepompong Itu adalah Objek Kemudian di atas Pohon Keterangan Tempat Ini kalimat Aktif Transitif Bisa kita ubah Jadi kalimat Pasif Kepompong Sebuah kepompong Dilihat Iya Gitu ya Di atas Pohon Itu namanya Aktif Transitif Kemudian yang lain Anak-anak bisa menemukan juga Kalimat aktif Transitif Saya kira tadi sangat banyak Sang semut Mengejek Bentuk kepompong Yang jelek Mengejek kan bisa diubah Jadi Diejek Begitu Itu namanya Aktif Transitif Paham ya Anak-anak ya Kata kerja aktif Transitif Kayaknya sih paham Paham ya Mudah-mudahan paham ya Sedangkan Kata kerja Intransitif Itu tadi Kata kerjanya Predikatnya Berawalan me Tetapi tidak bisa Diubah jadi Di Itu yang pertama Kemudian selain itu Adalah kata kerja Berawalan Selain me Ada berhenti Tersenyum Berdasarkan Itu adalah semua kata kerja Intransitif Dan tidak akan diikuti oleh objek Itu yang itu Jadi kalau Kita lihat Di dalam teks papel Yang sudah kita baca tadi Ada kalimat Seekor semut Berjalan-jalan Di taman Itu intransitif Sang semut Berkeliling Taman Itu juga Intransitif Itu Siri yang Pertama kebahasanya Bahwa di dalam Teks papel Banyak ditempungkan dengan Kata kerja Transitif Dan Intransitif Itu yang pertama Kemudian yang kedua Di dalam teks papel Juga kita akan menemukan Kata sandang Lalu ya Anak-anak kata sandang Apa saja Itu yang sering Kita pakai Frekuensinya tinggi Saya kira Kata si dan sang Si dan sang Ya Tadi kan ada sang semut Oh ya Si kepompong Nah itu adalah Kata sandang Ya Itu dan Saya kira banyak Di dalam cerita-cerita Yang Fabel yang lain Selain tadi Yang saya bacakan itu Banyak sekali Penggunaan kata Si dan sang Sang kancil Sang harimau Begitu ya kan Ada begitu Itu ciri yang kedua Itu tadi Sang semut mengecek Bentuk kepompong yang jelek Ada kalimat begitu tadi Si kepompong hanya diam saja Mendengar ejekan tersebut Itu ciri kebahasaan yang kedua Kita lanjut mas Ya Kita lanjut ibu Kita lanjut yang ketiga Ini diteruskan ya Ya Betul Kita lanjut Ciri yang ketiga Kebahasaan yang ketiga adalah Konjungsi keterangan waktu Ya Kita di dalam teks Fabel Itu kita akan banyak menemukan konjungsi Konjungsi itu kata hubung Kata hubung Keterangan Waktu Ya Konjungsi keterangan waktu Biasanya berkata lalu Itu kan Kita cembuhi tadi ya Kemudian Akhirnya Kemudian sebelum Sesudah Setelah Ketika Sambil Kemarin Dan kata keterangan waktu yang lainnya Itu kan Tadi kita lihat seperti itu ini Contohnya tadi Kemudian kupu-kupu menjelurkan sebuah ranting ke arah semut Itu ada Kemudian Kemudian Akhirnya Sang semut berjanji kepada kupu-kupu Bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk Ciptaan Tuhan Akhirnya Kan kita ada juga Lalu Sang semut Memegang erat ranting itu Jadi kata-kata begini Banyak sekali dijumpai di dalam Fabel Sesudah Setelah Itu kan Begitu ya Tetapi anak-anak Ketika kita nanti membuat teks fabel Jangan terlalu banyak dengan kata Sesudah Sesudah Terus Begitu Ya Jadi Nanti cerita kita jadi kurang menarik Tapi kalau bisa dibuat variasi Itu kan banyak sekali kata Keterangan waktunya Ada lalu Kemudian Atau kadang-kadang Dengan cara Lebih kreatif ya Sehingga Kita tidak Terpaku sekali dengan kata Keterangan waktu Tetapi Pembaca akan tahu bahwa itu Berurutan Maka diperlukan latihan Sering gitu Latihan terus menerus Agar tulisan kita juga menjadi semakin baik Jadi kalau dulu waktu di SD kan sesudah 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 Jadi banyak banget Setelah dikoreksi Ini banyak banget Iya Iya betul Gitu Oke Itu ya Yang ciri yang ketiga tadi ya Kebahasaan ya Kemudian Anak-anak ada lagi Juga kita jemput Ada konjungsi Atau kata hubung Seperti akibat Oke Itu juga kita lihat ini Tadi ada kalimat Ia sangat bahagia Karena bisa berjalan-jalan Melihat taman yang indah Ada konjungsi Karena Itu sebab akibat ini Berarti ini kalimat Majemuk Kemudian Kita lihat juga kalimat yang kedua Karena hujan Dimana-mana terdapat Genangan lumpur Iya itu Karena hujan Dimana-mana terdapat Genangan lumpur Coba anak-anak perhatikan Ada dua kalimat Dengan konjungsi yang sama Karena Ia sangat bahagia Karena bisa berjalan-jalan Melihat taman yang indah Ia sangat bahagia Yaitu induk kalimat Karena bisa berjalan-jalan Melihat taman yang indah Itu anak kalimat Ketika induk kalimat Di awal Diikuti anak kalimat Maka Setelah kata karena Tidak perlu koma Tetapi ketika dibalik Karena tadi itu di depan Anak kalimatnya di depan Mendahuli induk kalimat Maka perlu pakai koma Karena hujan Koma Dimana-mana terdapat Genangan lumpur Kalau kalimat ini kita balik Tidak perlu koma Dimana-mana terdapat Genangan lumpur Karena hujan Tidak perlu koma Tapi ketika anak kalimat Kita letakkan di awal Maka perlu pakai koma Nah ini anak-anak Ini juga soal Ini sering keluar Di dalam tes itu Ya penggunaan Tanda baca Itu yang Ciri yang ketiga tadi ya Keempat Masih dilanjut Masih Silahkan dilanjut Ibu Kemudian yang berikutnya adalah Penggunaan keterangan Tempat dan waktu Bahwa teks papel itu tadi Banyak dijumpai Kalimat yang memberitahukan Tempat dan waktu Yang sedang berlangsung Di dalam cerita tersebut Misalnya tadi Dikisahkan Pada suatu hari Yang cerah Ada seekor semut Berjalan-jalan Di taman Ditaman kan tempat Kemudian pada suatu pagi Itu kan waktu ya Keterangan waktu Semut kembali Berjalan ke taman itu Jadi banyak sekali Dijumpai Keterangan tempat Dan waktu Pada teks papel Ini dilanjut lagi Kemudian Ciri yang berikutnya Ada lagi Kita itu sering juga Kita temukan Penggunaan kalimat langsung Kalimat langsung Pada teks papel itu Tadi saya kira ada Banyak ya Kalian tentu Kalian sudah mendengarkan Anak tadi Waktu yang pertama itu Bagaimana si semut Mengecek si kupu-kupu Itu adalah Semuanya kalimat langsung Dan itu memang Salah satu ciri dari teks Fabel Ada penggunaan kalimat langsung Coba anak-anak Kita cermati Bahwa kalimat langsung Yang ada di dalam teks tadi Itu ternyata Jenisnya ada bermacam-macam Kita lihat Ada contoh seperti ini Semut berteriak Koma Tanda petik Tolong Tnya huruf besar ya Anak-anak diperhatikan Tolong Bantu aku Aku mau tenggelam Tolong Tolong Itu ya Kemudian Tanda Tanda perintah Kemudian Tanda petik Titik itu tadi Itu kalian lihat Semut berteriak Itu di awal Kemudian Coba kita perhatikan Kalimat yang kedua Hai kepompong Alangkah jelek nasibmu Kamu hanya bisa Menggantung di ranting itu Ayo Jalan-jalan Lihat dunia yang luas ini Bagaimana nasibmu Jika ranting itu patah Teriak semut Dengan pongahnya Coba perhatikan kata Teriak semut Dengan pongahnya Itu diletakkan Di pada akhir kalimat Tetapi tadi kalimat pertama Itu semut berteriak Itu di awal Jadi memang disini Kita akan melihat Bahwa kalimat langsung Yang ada pada teks papel tadi Ada dua Yang pertama adalah Kalimat langsung Dengan kalimat pengiring Sebelum petikan Kalimat pengiring Yang namanya kalimat pengiring Itu tadi semut berteriak Itu kalimat pengiring Itu di awal Semut berteriak Itu pengiring Selanjutnya Baru kalimatnya Kemudian Yang kedua Kalimatnya dulu Baru kalimat pengiring Teriak semut Dengan pongahnya Nah ini Untuk kalimat langsung Juga banyak keluar Ini di dalam tes Anak-anak tadi Yang ditanyakan ya Mas ya Itu banyak sekali Ditanyakan Dan kalian harus Memperhatikan Tanda baca Dan huruf Besarnya Huruf kapitalnya Karena Anak-anak Mesti tahu Bahwa kalimat Langsung itu Mesti diapit Tanda kutip Itu kemudian Sifatnya Apakah pertanyaan Apa perintah Atau titik Itu juga harus Diperhatikan Itu Saya kira itu Oke Mungkin Karena Ini udah Hampir Jam 11 Juga Ibu Mungkin Bisa disampaikan Kembali Untuk Pendengar Siswa-siswi SMP Yang ada di Bangku kelas 7 Hal apa saja Yang perlu diperhatikan Benar-benar Yang mungkin Sering Banyak yang salah Para siswa-siswinya Apa aja ini Ibu dari Teks Fabel Dari Teks Fabel Yang harus Diperhatikan Sebenarnya Kalau Teks Fabel Itu kan Teks yang Sederhana Biasanya Anak-anak kecil Juga suka sekali Jadi memang Bahasa-bahasanya Juga sederhana Dan mudah Ditangkap Saya kira Kalau anak-anak Yang penting Itu cermat Mau membaca Dengan teliti Insya Allah Kalau kalian Membaca Dengan teliti Cerpen tadi Kalian akan Bisa menangkap Dan bisa Mengerjakan Soal-soal Dengan baik Hanya Hanya mungkin Beberapa hal tadi Misalnya Tentang Kebahasaan Mungkin yang agak Susah Ini yang mungkin Sering terjadi Kesalahan-kesalahan Ya Ibu Betul Kebahasaan Misalnya kata sandang Itu apa Gitu ya Ini kalau kalian Tidak belajar Nanti gak tahu Tapi kalau Mau mendengarkan Oh kata sandang Yang sering kita jumpa Itu mesti Si dan sang Nah kalau kalian Nah kalau kalian tidak tahu Bahwa si dan sang Itu kata sandang Nanti ketika Mengerjakan soal Di bawah ini Kalimat yang mengandung Kata sandang Misalnya Tapi karena kalian Tidak tahu Kata sandangnya Tidak bisa Anda bisa dengarkan Belajar di RRI Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Ada yang tanya ini Oh boleh boleh Ibu Satu pertanyaan lagi Ibu permisi Saya Anissa Kelas Ini kelas 7 Mohon bertanya Unsur intrinsik Teks fabel Apakah sama dengan Teks fantasi Terima kasih Baik silahkan mungkin Dijab dulu Ibu Ini gak apa-apa nih Ini pertanyaan yang Sangat baik ya Dari Anissa Bahwa Sama anak-anak Jadi unsur intrinsik Tadi sudah saya sampaikan ya Bahwa Teks fabel Teks serpe Kemudian Tek narasi Fantasi itu adalah Karena fiksi ya Cerita rekaan itu Unsur intrinsiknya sama Mulai dari tema Penokohan Amanat Sudut pandang Kemudian latar ya Kemudian gaya bahasa itu Sama Sama Persis gitu Hanya memang Penekannya tadi Kalau fabel itu tentang Cerita tentang binatang Kalau narasi Fantasi itu tentang Keajaiban Cerita yang ada Dalamnya Keajaiban-keajaiban Seperti Harry Potter Dan sebagainya Seperti itu Kalau cerpen tentang kehidupan Sehari-hari Begitu saya kira Oke Baik Terima kasih Anissa ya Baik Tentunya Pendengar bisa Mendengarkan Belajar di RRI Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Dengan berbagai Mata pelajaran tentunya Dan terima kasih Tentunya terima kasih Ibu Ibu Umi Kita ketemu lagi Di lain kesempatan ya Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax